Jadi hadisnya dari Nabi SAW dan Muslimat Ahmad disebutkan Kalau seseorang minta jabatan maka Allah akan meninggalkannya Dia akan dibiarkan ngurusi amanahnya itu sendiri dengan tenaganya sendiri Tidak ditolong oleh Allah sehingga dia akan keteteran Ngurusin urusan itu lalu di akhirat akan digugat oleh Allah dan oleh orang-orang yang menjadi amanahnya Tetapi kalau orang tidak berambisi, tidak meminta sementara dia didorong Karena memang orang memandang dia yang mampu melaksanakan amanah lalu dia melaksanakan amanah itu Maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya menyelesaikan amanah-amanah itu di dunia Dan Allah akan menjadi pembelaan yang telah di akhirat Ini kalau pemimpinnya tidak berambisi, dia dipilih untuk mengurusi urusan itu Sementara sebenarnya dia tidak menginginkan lalu dia memegang amanah dengan sebaik-baiknya Bahkan Allah pun menolongnya mengerjakan amanah-amanah tersebut Ini mempersedikit penggugat kita di akhirat Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa nasta'hdi Wa natubu ilaih Wa la na'budu illa iyahu wa natawakaluu alaih Allahumma fasalli wa sallim mabarih Ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana muhammadin wa ala alih Wa ala ashabihi wa durriyatih Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamina hadha wa ba'di Wa ala 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 Asatid para ustazat, guru-guru umat yang selantiasa kita harapkan bimbingannya Hadratul Muqarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat Para pemimpin berbagai tingkatan Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpan karunianya Pada sore yang sejuk ini Allah menghimpun kita semua Di dalam rumahnya yang mulia di Masjid Saifillah Ketepatan kok sama-sama villah dengan yang ditugaskan mengisi kajian Alhamdulillahirrabbilalamin mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh Ke rumah Allah ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah SAW Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka Melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah Dinaungi sayap-sayap malaikat Allah Diturunkan sakinah ke dalam hati mereka Dan disebut-sebut nama mereka semua oleh Allah SWT Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut di dalam majlis berbahagia ini Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalimat istirja Kesadaran ketika kita Menerima musibah adalah gambaran tentang dari mana kita berasal Dan kemana kita akan menuju Dimana orang-orang yang diuji oleh Allah SWT dengan musibah Siapakah yang dimaksud orang-orang sabar Yang mereka menerima dari Allah Ujian balak cobaan Berupa Rasa takut Rasa lapar Berkurangnya harta Berkurangnya jiwa Orang-orang yang disayangi Berkurangnya buah-buahan Melesetnya panen Dari yang diharapkan hasilnya berbeda Dan seterusnya Kata Allah Berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Maka kata para ulama Hakikat musibah adalah kabar gembira Bagi orang-orang yang sabar Kabar gembira Karena Kita pasti gembira Kalau ada yang mencintai kita Maka orang-orang yang sabar Bergembira Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar Kabar gembira Karena kita pasti gembira Kalau kita ini Ada yang setia Selalu mendampingi kita Di segala keadaan Maka orang-orang yang sabar Gembira Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Inna allaha ma'as sabirin Semuanya Allah beserta Orang-orang yang sabar Kita pasti gembira Kalau kita mendapatkan Balasan yang besar Dari apa yang kita lakukan Tetapi orang-orang yang sabar Lebih gembira lagi Karena mereka mendapatkan Balasan yang Beghairi hisab Tanpa hitungan Tidak terbatas Tak terhingga Ada pun orang-orang yang Sabar itu Pahala mereka Ganjaran mereka Balasan untuk mereka Disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa batas Kita pasti gembira Kalau disambut Oleh Para malaikat Di dalam Keberhasilan kita Masuki surga Allah Salamun alaikum Bima sabartum Kita pasti gembira Karena Allah mengatakan Ula'ika alaikum salawatum Min rabbihim wa rahmah Wa ula'ika humul muhtadun Yang demikian itu Orang-orang yang sabar itu Adalah orang-orang Yang mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga salawat darinya Jaminan kebaikan Yang berlipat-lipat Masih pula ditambah Dengan wa ula'ika humul muhtadun Dan yang demikian itulah Orang-orang yang mendapatkan Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kesabaran adalah Kabar gembira Siapa Man hum asabirun Siapa orang-orang yang sabar itu Alladina idha asabat humusibatun Qalu Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Yaitu orang-orang yang apabila Mereka ditimpa musibah Cobaan Ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Spontan mereka mengatakan Sesungguhnya kami ini Milik Allah Dan kepada Allah pula Kami semua akan Kembali Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadis Mutafak alaih Asabru'anda sidmatil ula Yang disebut sabar Yang sejati adalah Sabar ketika terkena hentaman pertama kali Jadi kalau ketika kemudian Musibah melanda pertama kali Yang terucap adalah Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Itu adalah sabar yang sebenarnya Tapi kalau terkena musibah Nangis-nangis dulu Ngumpat-ngumpat dulu Marah-marah dulu Gitu ya Baru kemudian setelah 2-3 hari Baru sadar Iya ya ini musibah Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Maka itu bukan Sabar secara utuh Tapi ada unsur bukan sabar Melainkan sadar Jadi baru sadar 3 hari kemudian Bahwa ini adalah musibah Bahwa ini adalah ujian Karena memang Menyadari di saat terjadi musibah Itu menghantam Itu memang bukan hal yang mudah Tapi Rasulullah mengatakan Itulah kualifikasi sabar yang sebenarnya Yaitu Sabar itu ketika hantaman pertama kena Dia langsung sadar Inna lillahi wa inna ilahi rajaun Bahwa kita semua milik Allah Dan kepada Allah kita akan kembali Nah Bapak Ibu yang diramati Allah Kenapa kita membahas Tema kita sore hari ini Karena Tidak mudah untuk menghadirkan Kesadaran kemana kita akan kembali itu Di saat tadi Di saat musibah melanda Langsung sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Oh Tidak semudah itu Kadang-kadang Kita kemudian Merasakan musibah ini sebagai Kemalangan Saya salah apa Saya dosa apa Kok saya begini-begini Saya gak terima Saya ini Saya itu Tidak langsung kemudian menyadari bahwa Kita ini milik Allah Kalau milik Allah Terserah Allah Mau diapain juga Dan ketika Allah Memperlakukan kita Dengan satu takdir Maka kita selalu Membingkai takdir kita Dengan empat Sisi Yang tidak boleh lepas Bahwa Allah Maha tahu Tidak pernah bodoh Bahwa Allah Maha benar Tidak pernah keliru Bahwa Allah Maha adil Tidak pernah doleh Bahwa Allah Maha bijaksana Tidak pernah sembarangan Kan gitu Ketika kita punya kesadaran itu Semua kita milik Allah Maka Allah itu Yang mengatur takdir kita Yang mengatur segala urusan kita Yang menempatkan kita Di satu tempat Allah itu Maha Tau Tidak pernah Bodoh Ini bukan karena Allah Gak tahu nih Kok saya ditempatkan disini Pasti Allah tahu Ini Allah benar gak nih Pasti benar Karena Allah itu Maha benar Tidak pernah Keliru Jangan-jangan salah nih Saya ditempatkan disini Gak mungkin Allah Maha benar Tidak pernah keliru Wah Allah Mengani ayah saya Ini mendolimi saya Gak mungkin Karena Allah Maha adil Tidak pernah Walim kepada hamba-hambanya Wah Allah ini sembarangan Ini naruh saya disini Gak Karena Allah Maha Bijaksana Tidak pernah Tidak pernah tanpa hikmah Di dalam Memberikan ke semua Takdirnya Jadi kesadaran itu Kesadaran yang sangat mahal Innalillahi Kita semua miliknya Allah Di dalam Kesadaran bahwa kita semuanya miliknya Allah Ya terserah Allah Mau diapain juga Kita miliknya Allah Mau kita hanya hamba Tapi itu tidak berarti Allah sewenang-undang pada kita Allah seenaknya pada kita Enggak Sama sekali Karena Allah Maha tau Tidak pernah bodoh Allah Maha benar Tidak pernah keliru Allah Maha adil Tidak pernah dalil Allah Maha Bijaksana Tidak pernah Sembarangan Keyakinan Innalillah Dan kepada Allah Kita akan kembali Berarti Semua respon Yang kita berikan Pada apa yang ditakdirkan Allah itu Itu yang akan kita Pertanggungjawabkan kepada Allah Ketika kita kembali Kepadanya Respon kita Terhadap Keadaan Itu yang akan kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Apakah ketika Mendapatkan nikmat Kita bersyukur Ataukah kufur Apakah ketika Menerima masibah Kita bersabar Ataukah kita Putus asa Semua itu Yang akan kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Apakah hati kita Berperasangka baik Atau buruk Kepada Allah Apakah kemudian Kita menerima Dengan ridha Atau dengan Penuh Keluh kesah Dengan komplain Itu semua Yang akan kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Jadi Ini Ketika kemudian Kita sudah tahu Bahwa kepada Allah Kita akan Kembali Maka Cara kembali Kita yang Kemudian Perlu kita Perhatikan Di dalam Kehidupan Para ulama Memberikan Gambaran Kepada kita Dengan memilihkan Empat ayat Al-Quranul-Karim Yang sangat Menarik Tentang Perjalanan Hidup kita Karena Perjalanan Hidup kita Di dunia ini Endingnya Nanti adalah Sebuah Pengadilan Allah Kalau endingnya Pengadilan Allah Maka kita Ini harus Memperbanyak Bekal Mempersedikit Beban Memperbanyak Pembela Mengurangi Pengugat Begitu Memperbanyak Bekal Dengan Amal-amal Soleh Mempersedikit Beban Beban itu Bisa Bentuknya Dosa-dosa Mudah-mudahan Bisa kita Kurangi Dengan Banyak Beristighfar Banyak Bertaubat Karena itu Akan Jadi Beban Atau Beban Yang Lebih Ringan Dari Itu Meskipun Tetap Berat Namanya Beban Hisab Beban Hisab Itu Kalau kita Tidak Merasa Perlu Memiliki Sesuatu Tidak Usah Punya Kalau Kalau kita Tidak Perlu Memiliki Sesuatu Tidak Usah Punya Karena Itu Akan Mempersulit Hisab Kita Di Diam Akhir Kata Sayyidina Abdullah Bin Mas'ud Kita Ini Tidak Disebut Punya Pemahaman Sejati Tentang Akhirat Kalau Kita Ini Belum Merasakan Kehilangan Harta Sebagai Berkurangnya Beban Kelak Di Akhirat Dalam Hisab Kita Kata Beliau Kalau Kita Kehilangan Harta Itu Kita Masih Merasa Itu Sebagai Sesuatu Yang Berat Sulit Di Dunia Berarti Kita Belum Memahami Hakikat Akhirat Karena Hakikat Nanti Di Akhirat Semakin Sedikit Harta Kita Semakin Ringan Hisab Kita Semakin Sedikit Yang Kita Miliki Atas Nama Kita Semakin Mudah Kita Melalui Auditnya Allah Subhanahu Wata'ala Yang disebut Sebagai Yawmul Hisab Memperbanyak Bekal Berupa Amal Saleh Memper Sedikit Beban Yang Berupa Dosa-dosa Terlebih-lebih Juga Mungkin Barangkali Hal-hal Yang Bisa Merumitkan Urusan Kita Di Akhirat Dari Apa- Apa Yang Kita Miliki Memperbanyak Teman Yang Akan Membela Memperbanyak Saudara Di jalan Allah Yang Bisa Memberi Syafaat Memperbanyak Orang-orang Yang Saling Cinta Dengan Kita Karena Allah Subhanahu Wata'ala Itu Hakikatnya Memperbanyak Pembela Mempersedikit Penggugat Di Akhirat Yang Mempersedikit Urusan Dengan Hak-hak Orang Lain Mempersedikit Urusan Dengan Hak-hak Adami Orang Lain Mempersedikit Konflik Dengan Orang Lain Yang Kelak Di akhirat Akan Menjadi Konflik Yang Lebih Panjang Yang Lebih Susah Termasuk Kalau Menurut Ibn Khaldun Mempersedikit Amanah Jabatan Yang Terkait Urusan Publik Karena Penggugat Di akhirat Bayangkan Anda Jadi Presiden Republik Indonesia Lalu Katakanlah Ya Tidak Semua Tapi Separoh Aja Dari Yang Anda Pimpin Itu Merasakan Ketidak Beresan Di Dalam Anda Memimpin Maka Kira-kira Sekarang Anda Di Akhirat Di Pengadilannya Allah Yang Akan Menjadi Penggugat Anda 130 Juta Orang Itu Kapan Selesainya Pengadilannya Teman-teman Yang Lain Sudah Masuk Surga Kalaupun Pemimpin Ini Berhak Masuk Surga Mesti Nunggu Seluruh Pengadilan Selesai Digugat Satu Demi Satu Oleh Begitu Banyak Penggugat Mempersedikit Penggugat Mempersedikit Urusan Konflik Kita Dengan Orang Lain Tetapi Juga Di Antaranya Mempersedikit Kalau Memang Tidak Mampu Kecuali Kalau Memang Dia Mampu Dan Memang Tidak Ada Yang Mampu Untuk Amanah Melaksanakan Kepimpinan Tersebut Karena Sifat Amanah Di Dalam Islam Kalau Diminta Dengan Ambisi Maka Dia Akan Menjadi Urusan Yang Berat Tetapi Kalau Dia Tidak Diminta Tetapi Orang Mengamanahkan Memberikan Kepercayaan Lalu Dia Bersandar Minta Pertolongan Kepada Allah Maka Allah Akan Menolong Jadi Hadisnya Dari Nabi Sallallahu Dan Musnad Ahmad Disebutkan Kalau Seseorang Minta Jabatan Maka Allah Akan Meninggalkannya Dia Akan Dibiarkan Ngurusi Amanahnya Itu Sendiri Dengan Tenaganya Sendiri Tidak Ditolong Oleh Allah Sehingga Dia Akan Keteteran Ngurusin Urusan Itu Lalu Di akhirat Akan Digugat Oleh Allah Dan Oleh Orang Orang Yang Menjadi Amanahnya Tetapi Kalau Orang Tidak Berambisi Tidak Meminta Sementara Dia Didorong Karena Memang Orang Memandang Dia Yang Mampu Melaksanakan Amanah Lalu Dia Melaksanakan Amanah Itu Maka Allah Akan Membantunya Allah Akan Menolongnya Menyelesaikan Amanah Amanah Itu Di dunia Dan Allah Akan Menjadi Pembelanya Keladi Di akhirat Ini Kalau Pemimpinnya Tidak Berambisi Dia Dipilih Untuk Mengurusi Urusan Itu Sementara Sebenarnya Dia Tidak Menginginkan Lalu Dia Memegang Amanah Dengan Sebaik Baiknya Bahkan Allah Pun Menolongnya Mengerjakan Amanah Amanah Tersebut Ini Mempersedikit Pengugat Kita Di akhirat Bapak Ibn Darumat Allah Hakikat Kehidupan Dunia Berarti Kita Semua Ini Sudah Difonis Mati Gak Beda Sebenarnya Dengan Terpidana Mati Di penjara Sama Sama Tidak Tahu Kapan Waktu Eksekusinya Tapi Kita Semua Yang Bernafas Yang Bernyawa Yang Berjiwa Pasti Akan Merasakan Kematian Jadi Semua Kita Sudah Difonis Mati Hanya Tidak Tahu Kapan Eksekusinya Ada Waktu Yang Tersisa Itu Itulah Yang Kita Manfaatkan Betul Untuk Tadi Memperbanyak Bekal Memper Sedikit Beban Memperbanyak Pembela Mengurangi Orang Yang Punya Potensi Mengugat Atau Menjadi Penuntut Kita Kelak Di dalam Pengadilannya Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tadi Kita Sampaikan Ada Empat Ayat Yang Dipilihkan Oleh Para Ulama Untuk Kita Untuk Menggambarkan Seperti Apa Seharus Yang Kita Menempuh Perjalanan Menuju Tujuan Akhir Kita Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pertama Kalau Soal Rejeki Maka Kita Bisa Membaca Di Dalam Surah Al-Mulk Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Di ayat ke-15 Mengatakan Mengatakan Hualadzi Ja'alalakum Al-Ardo Zalula Famsyu Fimanakib Wa Kulu Mir Risqi Wa Ilayhin Nusyur Hualadzi Ja'alalakum Al-Ardo Zalula Dialah Allah Yang Menjadikan Untuk Kalian Bumi Ini Sebagai Sesuatu Yang Ringan Yang Jinak Yang Lembut Berada Di bawah Telapak Kaki Kalian Famsyu Fimanakib Maka Berjalanlah Kalian Di Pundak Pundak Bumi Itu Wa Kulu Mir Risqi Wa Ilayhin Nusyur Dan Makanlah Dari Rizkinya Dan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalian Akan Kembali Kalau Soal Rezeki Di Surah Al-Mulk Ayat ke-15 Ini Soal Rezeki Itu Famsyu Maka Berjalanlah Kata Al-Mash Atau Jalan Yang dimaksud Dalam Ayat Ini Jalannya Bukan Jalan Tergopoh Gopoh Tapi Jalan Santai Jadi Kalau Soal Rezeki Ternyata Ternyata Berjalanlah Di Muka Bumi Dan Makanlah Dari Rezikinya Ini Ayat Pertama Nanti Akan Kita Pertajam Sedikit Pembahasannya Yang Kedua Di Surah Al-Jumu'ah Ayat Kesembilan Allah Menyebutkan Kalau Soal Ibadah Yang Mahdah Sifatnya Ditentukan Oleh Allah Waktunya Maupun Tata Caranya Maka Kalimatnya Ya Ayuhal Lathina Amanu Izanu Dia Lissalati Miyawmil Jumu'ati Fas'aw Ila Dikrillah Wadharul Baik Zalikum Khairul Lakum Inkuntum Ta'lamun Wahai Orang-orang Yang beriman Apabila Dipanggil Untuk Menunaikan Salat Dalam Konteks Saat Ini Di Hari Jumu'at Apa Perintah Allah Disitu Fas'aw Ila Dikrillah Maka Bersegeralah Fas'aw Maka Bergegaslah Jalan Tapi Bergegas Beda dengan Yang tadi Famsu Itu Jalanlah Jalannya Santai Tapi Kalau Fas'aw Bergegaslah Bersegeralah Fas'aw Ila Dikrillah Bersegeralah Untuk Mengingat Allah Wadharul Baik Tinggalkan Jual Belinya Karena Nanti Bisa Disambung Lagi Setelah Ibadah Ditunaikan Setelah Solat Ditunaikan Fantasiru Fil Art Maka Kalian Bisa Bertebaran Di Muka Bumi Tapi Sekarang Ketika Ada Panggilan Untuk Menghadap Allah Mengingat Allah Fas'aw Ila Dikrillah Hendaklah Kalian Bergegas Bersegera Dalam Ninyat Allah Yang Ketiga Di dalam Surah Ali Amran Kalau Urusannya Soal Ampunan Allah Allah Mengatakan Wasari'u Dan Berlomba Lombalah Bersih Cepatlah Satu Sama Lain Menuju Kepada Ampunan Allah Dan Surga Yang Seluas Langit Dan Bumi Disediakan Bagi Orang Yang Bertakwa Soal Rezeki Berjalanlah Soal Ingat Allah Bersegeralah Kalau Soal Ampunan Allah Berlomba Lombalah Apa Bidaknya Berlombas Dan Bersih Cepat Mendahului yang lain Untuk Mendapatkan Ampunan Allah Ini yang Ketiga Yang Kampat Di Surah Adzariyat Ayat 51 Satu Kalau Sudah Jelas Tujuannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Soal Urusan Dengan Allah Fafirru Ilallah Maka Berlarilah Menuju Allah Kemana Tujuan Hidup Kita Kepada Allah Bagaimana Caranya Menuju Kepada Allah Larilah Menuju Allah Jadi Kita Bisa Bendingkan Ada Empat Diksi Empat Pilihan Kata Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Karim Untuk Kita Yang Pertama Tadi Kita Sudah Sebutkan Di Surah Al-Mulk Ayat Yang 15 Soal Rezeki Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Kalau Soal Rezeki Famsyu Fi Mana Ki Biha Maka Berjalanlah Di Pundak Pundak Bumih Itu Wa Kulumin Rizki Dan Makanlah Dari Rizki Allah Subhanahu Wata'ala Soal Rezeki Itu Bekerja Tetapi Dengan Kiatinan Bahwa Rezki Sudah Merupakan Jaminatnya Allah Subhanahu Wata'ala Jaminatnya Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Ada Yang Melata Di Atas Bumi Melainkan Allah Yang Menjamin Rizkinya Berarti Rizki Ini Jaminannya Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Setiap Makhluknya Bahkan Makhluk Yang Melata Di Atas Bumi Yang Berjalan Dengan Dada Dan Perutnya Itu Pun Rizkinya Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tugasnya Jalanlah Di Atas Pundak Pundak Bumi Dan Makanlah Dari Rizkinya Rizki Jaminan Allah Nah Bagaimana Pekerjaan Kita Pekerjaan Kita Tidak Diniatkan Untuk Mencari Rizki Tapi Mencari Sesuatu Yang Belum Dijamin Apa Yang Belum Dijamin Itu Apakah Kalian Mengira Bahwa Kalian Akan Masuk Surga Itu Berarti Belum Dijamin Kalau Tidak Ada Yang Melata Diatas Melainkan Allah Menjamin Rizkinya Jaminan Rizki Jaminan Sementara Yang Namanya Surga Belum Dijamin Sehingga Kita Kalau Bekerja Bukan Bukan Diniati Mencari Rizki Tetapi Diniati Ibadah Kepada Allah Rasa Syukur Kepada Allah Kata Allah Berkerjalah Wahai Keluarga Daud Untuk Bersyukur Karena Sedikit Sekali Di antara Hombaku Yang Pandai Bersyukur Jadi Kita Beramal Bekerja Tujuannya Dalam Rangka Syukur Kepada Allah Yang Kedua Menjadi Wasilah Jalan Rizki Bagi Yang Lain Supaya Kita Mendapatkan Pahala Yang Besar Dari Sisi Allah Ada Seorang Ulama Dia Bertemu Dengan Gurunya Ibrahim Bin Adham Si Murid Ini Berkata Mulai Sekarang Wahai Guru Saya Hanya Akan Beribadah Kepada Allah Tidak Perlu Bagi Saya Memikirkan Rezeki Saya Karena Allah Menjamin Rizki Setiap Hamba Apa Yang Baru Saja Kau Alami Tanya Ibrahim Bin Adham Sehingga Kau Berkesimpulan Demikian Mau Beribadah Terus Tidak Usah Bekerja Karena Saya Melihat Ada Seekor Burung Yang Sayap nya Patah Burung Itu Tidak Punya Daya Apa-apa Tapi Ternyata Allah Memang Menjamin Rizki Setiap Makhluk Saya Tungguin Burung Itu Ternyata Ada Seekor Burung Lain Datang Membawakan Makanan Lalu Disuapkan Kepada Burung Yang Sayap Patah Itu Itu Bukti Bahwa Allah Menjamin Rizki Setiap Hamba Maka Meskipun Burung Yang Sayap Patah Itu Tidak Bekerja Tidak Memburu Rizkinya Rizki Itu Datang Kepadanya Saya Sama Saya Sekarang Akan Mulai Hanya Fokus Saja Melakukan Ibadah Mahdoh Tidak Perlu Bekerja Kata Ibrahim Bin Adham Kenapa Engkau Bercita Menjadi Burung Yang Sayap Patah Kenapa Engkau Tidak Bercita Menjadi Burung Yang Datang Untuk Membawakan Makanan Bagi Burung Yang Sayap Patah Maka Kerja Kita Yang Kedua Adalah Yang Diniatkan Untuk Menjadi Wasilah Rizki Bagi Orang Lain Yang Dengan Itu Kita Akan Mendapatkan Pahla Yang Besar Dari Sisi Allah Jalan Rizki Bagi Istri Jalan Rizki Bagi Tetangga Bagi Anak Yatim Bagi Fakir Miskin Bagi Orang Orang Lain Ini Akan Menjadi Kemuliaan Di Sisi Allah S.W.T Bekerja Itu Ibadah Kalau Ibadah Ditekuni Sampai Ahli Dilaksanakan Melampaui Apa Yang Diharapkan Orang Dari Kita Dan Dilaksanakan Karena Allah Dikerjakan Karena Allah Maka Orang Yang Menyadari Bahwa Rizkinya Dijamin Harusnya Kinerjanya Lebih Baik Daripada Orang Yang Bekerja Hanya Semata-mata Untuk Mendapatkan Gaji Dengan Pemahaman Seperti Ini Karena Bekerjanya Bagian Dari Ibadah Kepada Allah S.W.T Soal Rizki Ini Hatinya Tidak Kemrungsum Atau Bahasa Indonesia Apa Kemrungsum Beda Apa Kemrungsum Merasa Kayak Dikejar-kejar Sesuatu Enggak Dia Fangshu Jalannya Jalan yang Tenang Penuh Dengan Haibah Penuh Dengan Ketenangan Dan Wibawa Jalannya Diuka bumi Kita makhluk Kok Yang Bertanggung Jawab Atas Riski Kita Kholik Yang Menciptakan Kita Jalan Dengan Tenang Kerjakan Semua Hal Dengan Tenang Tunaikan Amanah Amanah Dengan Penuh Penuh Percaya Diri Dan Kemuliaan Bukan Untuk Mengejar Sesuatu Bukan Karena Mendapatkan Imbalan Dari Makhluk Tetapi Semata-mata Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kesadaran Penting Tentang Rejeki Nah Saya Sangat Yakin Rejeki Itu Allah Meskipun Orang Memandang Ada Ada Orang Yang Kaya Ada Orang Yang Miskin Ada Orang Yang Punya Banyak Harta Ada Orang Yang Punya Sedikit Harta Saya Yakin Allah Membagi Riski Itu Tidak Dolem Saya Yakin Allah Membagi Riski Itu Maha Adil Karena Apa Yang Disebut Dan Dilihat Orang Sebagai Banyak Itu Belum Tentu Dinikmati Karena Apa Yang Dilihat Orang Sebagai Sedikit Itu Belum Tentu Hanya Yang Tampak Yang Dianikmati Ini Hakikat Yang Selalu Saya Yakin Saya Sering Menceritakan Satu Pengalaman Di Tahun 2008 Bu Naik Pesawat Gak Dapat Kelas Ekonomi Terpaksa Beli Tiket Kelas Bisnis Nah Dulu Seneng Di Tiket Kelas Bisnis Itu Apalagi Di Maskapai Kebanggaan Kita Di Kelas Bisnis Itu Untuk Orang Seusia Saya Di Tahun 2008 Berarti Kan Masih Lebih Mudah Dibanding Sekarang Itu Saya Merasa Godaannya Lebih Sedikit Kenapa Karena Kalau Di Kelas Bisnis Itu Tidak Ketemu Pramugari Ketemunya Itu Tantenya Pramugari Sudah Senior Senior Jadi Lebih Aman Sudah Masuk Kelas Bisnis Duduk Samping Saya Duduk Bapak Bapak Usia Lima puluhan Akhir Begitu Tiba Waktunya Dikasih Makanan Ternyata Dikasih Makanannya Pakai Nampan Besar Gitu Ini Zaman Dulu Masih Jaya Kemudian Ada Apa Namanya Pinggan Apa Pinggan Itu Piring-piring Kecil Isinya Makanan Itu Satu Emploan Satu Emploan Gitu Apa Emploan Suapan Karena Flight Tujuannya Ke Negeri Nun Di Sebelah Utara Sana Itu Pakai Sumpit Dimakan Saya itu Makan Adanya Enak Sama Enak Banget Mongkaran Jarang Jarang Makan Yang Kayak Begitu Adanya Enak Sama Enak Banget Masya Allah Saya Makan Itu Kata Orang Jawa Demenake Sebelah Saya Bapak Bapak Tadi Memandangi Saya Dengan Pandangan Seneon Sambil Pegang Gelas Isinya Air Putih Saya Tanya Pak Tidak Makan Tendahar Kok Tidak Makan Apa Kata Si Bapak Nasib Gimana Dulu Waktu Muda Pengen Makan Enak Sekarang Itu Ada Uang Tapi Malah Tidak Boleh Dek Sama Dokter Maksudnya Gimana Pak Aya Mau Makan Guri Kata Dokter Jangan Pak Kolesterolnya Mau Makan Manis Jangan Pak Diabetesnya Mau Makan Asing Jangan Pak Hipertensinya Mau Makan Kacang Saja Lode Itu Jangan Pak Asam Uratnya Ngobrol Punya Ngobrol Pak Ternyata Beliau Ini Direktur Utama Sebuah BUMN Waktu Itu Di Tahun 2008 Gajinya 200 Juta Perbulan Saya Langsung Merasa Kaya Raya Apa Mau Dapet Gaji 200 Juta Perbulan Tapi Gak Boleh Makan Buri Gak Boleh Makan Asing Gak Boleh Makan Kacang Saya Untuk Mengarapkan Diri Mungkin Saya Bercaya Dengan Beliau Iya Pak Sekarang Itu Menurut Riset Terbaru Pak Kacang Itu Menurunkan Asam Urat Masa Setahu Saya Menaikkan Menurunkan Menurunkan Gimana Dari Perut Turun Ke Kaki Bercanda Lalu Saya Bilang Ke Beliau Bapak Ini Luar Biasa Karirnya Sudah Bekerja Keras Membanting Tulang Sampai Linu Linu Memeras Keringat Sampai Kering Nanti Bapak Pensiun Umur 60 Di deposito Bapak Terkumpul 20 Triliun Amin Amin Selalu Uang Allah Itu Tidak Kekurangan Cara Untuk Mendistribusikan Apa yang Bapak Peroleh Itu Kepada Semua Yang Sudah Tertulis Di Lauk Mahfud Bahwa Akan Mendapatkannya Barangkali Termasuk Saya Bapak Oh Gitu Ya Dik Iya Pak Jadi Saya Bekerja Ini Gak Saya Nikmati Kesimpulan Bapak Bukan Kesimpulan Saya Terus Gimana Hidup Itu Seharusnya Ya Hidup Itu Pak Yang Namanya Harta Jangan Ditinggal Di Dunia Pak Kalau Punya Harta Itu Sebaiknya Dibawa Mati Sampaian Ustadz Bukan Pak Saya Cuma Santri Ulama Bukan Pak Saya Ubaru Kalau Bukan Ulama Berarti Ubaru Saya Ubaru Pak Kalau Kata Ustadz Ustadz Itu Katanya Harta Tidak Bisa Dibawa Mati Itu Teori Lama Kalau Teori Baru Harta Itu Bisa Dibawa Mati Caranya Gimana Gampang Pak Dititip Titipkan Maksudnya Ya Kalau Bapak Cuma Simpen Di Deposito Bapak Kemudian Belikan Rumah Belikan Mobil Belikan Harta Itu Kan Nanti Ditinggal Di Dunia Pak Nggak Mungkin Dibawa Mati Iya Terus Caranya Caranya Untuk Dibawa Mati Itu Tadi Pak Titip Titip Siapa Titip Anak Yatim Titip Fakir Miskin Titip Masjid Titip Madrosah Titip Pesantren Titip Jalan Kampung Titip Amal Amal Soleh Ngasih Tadi Infak Maksudnya Iya Pak Infak Itu Bukan Ngasih Jangan Pak Jangan Dikasihkan Nyarinya Susah Kok Dikasihkan Terus Titip Bedanya Apa Kalau Titip Nanti Di akhirat Bisa Ditagih Lagi Maksudnya Gimana Ya Nanti Kalau Di akhirat Menghadap Allah Terus Bilang Ya Allah Kemarin Titip Pembangunan Masjid Satu Milyar Katanya Lipat 700 Kali Lama Nah Oh Nagihnya Gitu Iya Nanti Caranya Gimana Itu Ya Mati Dulu Baru Bisa Nagih Nanti Kalau Nggak Berani Nagih Tak Temenin Wah Oh Ya Jadi Bisa Dititip Titip Bisa Kalau Titip Nanti Bisa Ditagih Oh Nanti Kalau Saya Infat Bapak Tak Kabari Maksudnya Kita Ini Berlomba Lomba Dalam Masjoleh Misalnya Kalau Di Audit Kan Kekayaan Saya Sepersi Bapak Nah Nanti Kalau Saya Infat Satu Juta Bapak Saya Kontakt Nanti Bapak Infat Satu Miliar Loh Kok Sampai Satu Juta Saya Satu Miliar Kan Saya Sudah Bilang Kalau Di Audit Kekayaan Saya Seperseribun Bapak Jadi Kalau Saya Keluar Satu Juta Itu Rasanya Sama Dengan Bapak Meluar Satu Miliar Wah Gitu Ya Ya Sudah Besok Mulai Sedikit Sedikit Infak Sedikit Sedikit Infak Gimana Pak Ya Banyak Banyak Infak Jangan Sedikit Sedikit Oh Gitu Jadi Pemahamannya Demikian Karena Dunia Ini Fana Begitu Kita Tidak Punya Ruh Hak Milik Kita Dicabut Kalau Di Jogja Itu Kalau Hari Ini Meninggal Memakamkannya Kok Besok Itu Ada Pengumuman Dari Ahli Waris Jenazah Almarhum Bapak Fulan Akan Disemayamkan Semayamkan Bahasa Jawanya Itu Badi Dipun Inep Akan Diinapkan Di rumah Duka Ini Jalan Ini Nomor Ini Pertanyaannya Bu Kalau Anda Diinapkan Diinapkan Itu Di rumah Sendiri Atau Di rumah Orang Status Kalimat Itu Diinapkan Itu Di rumah Sendiri Di rumah Orang Nginep Itu Di rumah Orang Kalau Di rumah Sendiri Tidak Disebut Nginep Tapi Ini Orang Rumah Itu Masih Sertifikat Atas Dia Dulu Yang Bangun Juga Dia Dari Batu Pertama Sampai Gentek Otama Juga Dia Begitu Dia Dibat Yang Dijabut Bahkan Jasan Masih Disitu Sampai Besok Diseru Tidak Menyambil Lagi Karena Status Ya Diinap Sekali Lagi Ini Soal Rezeki Itu Menurut Saya Bukan Soal Punya Apa Punya Berapa Tetapi Soal Menikmati Makanan Lezat Harganya Mahal Racikan Chef Terkenal Bisa Dibeli Bisa Dibayar Tapi Nikmatnya Makan Itu Allah Yang Bagi-bagi Ibu Ibu Kalau Ke Bawi Ke Bawi Ke Perancis Di Kota Bawi Ibu Kota Perancis Itu Ada Seorang Chef Namanya Chef Dudonyong Kalau Direview Miselin Bintang 3 Plus 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 Best Of The Best Chef Kalau Makan Masih Akan Dia Reservasi Dua 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 Dia Bagi Keluar Hidangan Pertama Appetizer Itu Nggak Tahu Hewan Laut Apa Mentan Taruh Di Tengah Ditaburi Nggak Tahu Biji-bijian Apa Sama Dedaunan Apa Suruh Makan Keluar Kedua Sob Sob Bening Kayak Keboan Keluar Ketiga Gitu Ya Sampai Main Course Daging Masak Orang Mateng Setengah Mateng Setengah Mentah Di Tengah Tengah Itu Kemudian Nggak Tahu Dikasih Saos Apa Sret 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 Sama Ada Irisan Rumput Rumputan Apakah Enak Tergantung Kodar Allah Satu Jam Menjelang Makan Sakit Giginya Kambuh Kodar Allah Hari Dimana Pesenan Itu Siap Ternyata Saryawanya Kambuh Subhanallah Mudah Sekali Allah Mencabut Nikmat Makan Itu Mudah Sekali Tapi Petani Di Munung Kidul Mencampul Dari Jam Tujuh Sampai Jam Sepuluh Jam Sepuluh Istrinya Istrinya Datang Bawa Tenggok Bakul Di Belakang Punggung Isinya Cerek Cerek Itu Berisi Teh Panas Wangi Sepet Legi Kentel Ditambah Nasi Ketan Ditaburi Parutan Kelapa Masya Allah Habis Mencangkul Tiga Jam Disilingkan Wedang Siling Itu Bahasa Indonesia Dituangkan Minum Gitu Disuapin Sama Istrinya Nasi Ketan Ditutul Tutulkan Keparutan Kelapa Masuk Kemudian Saking Usilnya Sambil Jari Isinya Sedikit Masya Allah Mua Biasa Menikmati Makan Jadi Nikmatnya Makan Allah Yang Bagi Ranjang Yang Empuk Kasur Yang Paling Nyaman Kamar Paling Mewah Layanan Hotel Terhebat Bintang Tujuh Kalau Kata Burj Al-Arab Itu Satu-satunya Hotel Bintang Tujuh Di Dulia Semalam 350 Juta Tarifnya Itu Bisa Dibayar Bisa Diri Tempati Tapi Nikmatnya Tidur Kalau Bagi Bagi Apa Kalau Tidur Disitu Bisa Tidurnya Nicak Kalau Saya Tidur Bagi 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 Diberagi Mesti Juga Pikir Ini Bagi Asyik Tanya Juga Kan Gitu Tapi Anak Pemulung Kadang-kadang Bantalnya Kayu Alasnya Kerdus Selimutnya Koran Itu Nyenyak Buktinya Nyenyak Susah Dibangunkan Jadi Masya Yang Nekmatnya Nekmatnya Rezeki Itu Allah Yang Bagi Nekmat Makan Nekmat Tidur Nekmat Pakaian Pakai Baju Lui Fitau Apalagi Buda Armani Kunci Mau Pakai Yang Yang Mana Tapi Kalau Alergi Udang Barusan Makan Sekumat Gatel Gatel Seluruh Tubuh Tetap Gatel Gatel Tapi Kalau Nyamannya Nyaman Nyaman Saja Alhamdulillah Jadi Nekmatnya Itu Allah Yang Bagi Bagi Sangat Relatif Dan Nisbi Maka Itulah Rezeki Kadang Kadang Bagi Nya Pun Allah Itu Suka Lucu Kalau Bisa Pikir Saya Berdua Tahun 2014 Baca Masalah Di Ekonomis Di Beritanya Ada Cerita Tentang Seorang Komisaris Mas Tentang Terbesar Di Amerika Pesawatnya Ratusan Tapi Orang Ini Punya Hyperphobia Rasa Takut Terhadap Ketinggian Jadi Komisaris Punya Pesawat Ratusan Tapi Gak Pernah Berlari Naik Jawa Karena Hyperphobia Punya Rasa Takut Terhadap Ketinggian Jadi Kayak Cerita Dulu Ada Dientik Buka B.A. Barakus Kalau Konek Salah Gidius B.A. Tidak Takut Di Jogja Itu Ada Komisah Rumah Makas Itu Tidur Kasur 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 Kapuk Kapuk Kapas Kasur Busa Kasur Palembangan Kasur Springbed Kasur Pegas Pegas Tidak Tidak Sakit Tidak B.A. Sakit Adalah Alas Tidur Berupa Tiker Pandan Buatan Muntilan Kabupaten Magelam Itu Diundang Ke Jakarta Ngisi Sarasean Tentang Usaha Kecil Menengah Jadi Pembicara Diinapkan Sama Panitia Di Presidencial Sud Hotel Bintang Lima Terbaik Di Jakarta Masuk Kamar Buka Koper Ngelar Tiker Jadi Memang Masya Allah Yang namanya Rezeki Itu Soal Yang kita Harus Sangat Santai Mikirnya Digambarkan Oleh Allah Jalan Sya Jalan Eh Santai Tapi Soal Bekerja Kita Bekerja Serius Dalam Rangka Ibadah Dalam Rangka Syukur Kepada Allah Dalam Rangka Cari Pahala Dengan Diantaranya Menjadi Jalan Rizki Bagi Orang Lain Masya Allah Ini yang akan Kita Praktekkan Jadi Kalau Soal Rezeki Santai Santai Itu Tidak Berarti Berangkatnya Terlambat Itu Menamanya Bukan Santai Itu Menamanya Malas Beda Yang Dismaksud Santai Ya Benar Santai Karena Penuh Persiapan Kita Sudah Yakin Yang Namanya Allah Membagi Rizki Tidak Akan Dalim Alamat Rezeki Tidak Akan Nyasar Waktu Datangnya Rezeki Tidak Akan Telat Sudah Semuanya Sudah Sudah Diatur Oleh Yang Maha Pengatur Yang Terbaik Mengatur Maka Santainya Adalah Soal Tidak Gemberungsung Tidak Merasa Dikejar Kejar Oleh Sesuatu Yang Yang Kemudian Membuat Kita Merasakan Allah Itu Sempit Dalam Memberi Rezeki Allah 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 Luas Ke Rezekinya Ini Yang Menjadi Keyakinan Kita Maka Berjalanlah Dan Makanlah Dari Rezekinya Ini Yang Pertama Yang Kedua Tadi Allah Mengatakan Di surah Al-Jum'ah Ayat Yang Kesembilan Maka Kalau Soal Ingat Kepada Allah Bersegeralah Bergegaslah Ke Orang Sa' Ya Sa'i Itu Orang Sa'i Itu Kan Ada Lari-Lari Kecilnya Karena Bergegas Karena Jalannya Bukan Jalan Yang Santai Ini Menuju Pada Panggilan Yang Maha Penting Panggilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Wakfah Wakfah Kita Di Terminal Terminal Perhentinya Yang Kemudian Kita Ini Insanun Insanun Artinya Manusia Maka Pada Sifat Manusia Itu Satu Unsun Artinya Jinak Dua Nansun Artinya Dinamis Yang Ketiga Nesyanun Artinya Lupa Sudah Satu Paket Manusia Itu Jinak Dinamis Pelupa Jinak Jinak Itu Dia Bisa Didi Adam Orangnya Lembut Maka Manusia Itu Disebut Dalam Bahasa Basyar Kata Basyar Artinya Kulit Luar Kulit Kulit Luar Yang Kalau Disentuh Dia Bisa Merasakan Sentuhan Kena Api Dia Merasa Panas Kena Air Dia Merasa Basah Kena Dingin Dia Merasakan Menggigil Ini Kulit Kita Kulit Ini Wakil Kita Yang Paling Luar Merasakan Segala Sesuatu Dari Luar Sana Maka Manusia Disebut Bashar Untuk Mewakili Sifatnya Yang Pekah Terhadap Apa Yang Datang Dari Bola Balik Berubah Itu Hatinya Manusia Dia Dua detik Yang Lalu Bisa Jadi Sudah Berbeda Dengan Dia Sekarang Karena Sangat Cepat Orang Berubah Maka Dia Bisa Mempelajari Skill Baru Mengembangkan Diri Dan Sebagainya Karena Dia Nausun Dinamis Yang Ketiga Nisyanun Dia Itu Lupa Manusia Itu Sifatnya Lupa Karena Kalau Tidak Lupa Malah Repot Bapak Bapak Ingat Gak Waktu Dulu Belajar Berjalan Sehari Berapa Kali Jatuh Kalau Diingat Sampai Sekarang Jalan Itu Jadi Sesuatu Yang Mengerikan Coba Kalau Orang Dewasa Seusia Kita Jumlah Jatuh Setiap Hari Sama Dengan Kita Waktu Belajar Berjalan Pasti Nyerah Pak Sudah Kursi Sudah Jadi Saya Perhatikan Anak Saya Usia Setahun Si Labib Belajar Jalan Itu Masya Allah Jatuhnya Berulang Tapi Nggak Nyerah Bangkit Laki Jatuh Bangkit Laki Kayaknya Jatuh Itu Biasa Bagi Dia Saya Membayangkan Kalau Diri Saya Jatuh Sebanyak Labib Jatuh Dalam Sehari Pasti Nyerah Pak Mendingan Pak Kursi Roda Sudah Nggak Usah Haneh Itulah Kita Sebagian Dari Apa-apa Yang Menyakitkan Di Masa Lalu Itu Dihapus Dari Ingatan Kita Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Kita Optimis Supaya Kita Kedepan Memandang Dengan Positif Nah Tetapi Lupa Juga Ada Masalahnya Sendiri Kalau Kita Banyak Lupanya Lupa Sama Allah Lupa Waktu Salat Lupa Belum Bayar Utang Repot Maka Kita Perlu Pengingat Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Itu Memberikan Pengingat Kepada Kita Ada Pengingat Yang Sifatnya Harian Pengingat Yang Sifatnya Harian Itu Salat Maka Ada Lima Kali Waktu Salat Dimana Kita Dipanggil Hayya'al Salah Dan Hayya'al Falah Hayya'al Salah Mari Menuju Salat Hayya'al Falah Mari Menuju Kemenangan Jawaban Kita Kalau Trainer Trainer Motivasi Itu Siapa Ini Sukses Jawabnya Saya Tapi Ketika Allah Memanggil Kita Hayya'al Falah Mari Menuju Kemenangan Suksesan Kejayaan Jawaban Kita Adalah Pertolongan Allah Sebuah Kesadaran Yang Luar Biasa Dan Disitu Hayya'al Falah Mari Menuju Kemenangan Itu Di Dahulu Haya'al Salah Kata Para Ulama Yang disebut Salat Adalah As-Silah As-Silah Artinya Connect Salat Itu Artinya Connect Kunci Kemenangan Adalah Connect Meskipun Ini bukan Game Online Atau Nge-game Yang Offline Itu Kalau Dia Nggak Connect Tapi Kalau Connect Maka Dia Bisa Upgrade Sistem Dia Bisa Update Software Dia Bisa Memperbarui Aplikasi Dia Bisa Menerima Dan Mengirimkan Pesan Dia Bisa Connect Dengan Berbagai Hal Sama Kita Sebagai Manusia Harusnya Punya Koneksi Connect Dengan Allah Itu Sehari Semalam Lima Kali Demi Apa Menjaga Ketahanannya Minimal Dengan Connect Itu Inna Salat Salat Itu Mencegah Dari Kejidan Munkar Kalau Salat Subuh Connect Connect Itu Bahasa Agamanya Lalu Khushu Salat Subuh Maka Minimal Antara Subuh Sampai Duhur Kita Terjaga Dari Perbuatan Kejidan Munkar Kalau Salat Duhurnya Khushu Maka Antara Duhur Sampai Asar Tercegah Dari Kejidan Munkar Kalau Salat Asarnya Khushu Maka Antara Asar Sampai Maghrib Tercegah Dari Perbuatan Kejidan Munkar Dan Kalau Gampang Masa Surga Sebaiknya Punya Kenalan Orang Dalam Dan Satu-satunya Orang Yang Terjambi Ada Di Dalam Adalah Sayyidina Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Maka Banyak-banyak Kenal Kepada Rasulullah Salam Karena Kenal Rasulullah Berarti Kenal Orang Dalam Nanti Kalau Ditanya Malaikat Waktu Masa Surga Ayo Mau Kemana Masa Surga Kok Bisa Amal Kamu Sedikit Banyak Tapi Cinta 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 Sama Rasulullah Kenal Rasulullah Begini Kenal Cinta Kata Nabi Seseorang Akan Dikumpulkan Bersama Yang Dicintai Kata Malaikat Asyab Silahkan Karena Kenal Orang Dalam Ini Penting Kenal Orang Dalam Ini Penting Ini Yang Kedua Jadi Kalau Sudah Urusan Ingat Allah Fas'aw Bergegaslah Tinggalkan Yang lain Tinggalkan Jual belinya Tinggalkan Perniagaannya Tinggalkan Segala Urusannya Gopar Pak Gopar Itu Penjual Kurengan Didekat Rumah Saya Dan Dia Ini Guru Saya Ghus Ghus Ya Gak Mungkin Bisa Tahajid Kalau Dari Sore Belum Kangen Sama Ghus Allah Jadi Kuncinya Harus Rindu Dulu Baru Bisa Bangun Kiamulail Kata Beliau Saya Tanya Beliau Kok Amalannya Kenceng Sekali Beliau Itu Puasanya Puasa Dawud Tahajidnya Tiap Malam Penjual Gorengan Saya Tanya Kok Bisa Dapat Motivasi Gimana Pak Gopar Pak Gopar Cerita Saya Mejiti Seorang Kiai Yang Sedang Berkunjung Ke Pondok Kerap Kiai Itu Ngomong Sama Saya Par Apa Bapakmu Dulu Prehatin Par Tirakat Par Iya Pak Alhamdulillah Bapak Saya Prehatin Bapak Saya Tirakat Kuasanya Senen Kemis Hai Iya Loh Par Uang Bapakmu Tirakat Saja Kamu Jadi Begini Kalau Kamu Tidak Tidak Anak Jadi Apa Langsung Kepikiran Lai Bapak Saya Tirakat Saja Jadi Penjual Gorengan Kalau Saya Tidak Tirakat Anak Saya Jadi Apa Meskipun Saya Ingin Menyampaikan Sampaian Tetap Penjual Gorengan Yang Istimewa Penjual Gorengan Kok Tahajud Tidak Pernah Putus Penjual Gorengan Kok Puasanya Daud Tidak Pernah Putus Sekeren Keren Penjual Gorengan Tapi Saya Tahan Supaya Tidak Merusak Niatnya Beliau Saya Tidak Menguji Beliau Di Beliau Cerita Ngobrol Ngobrol Begitu Terus Beliau Ngasih Saya Tau Sampaian Kalau Solat Sudah Bahagia Belum Gimana Tipsnya Biar Bahagia Puasa Kok Bisa Puasa Wah Allah Mengatakan Janji Lewat Kanjeng Nabi Dijanjikan Puasa Bahagianya Dua Bahagia Saat Berbuka Bahagia Saat Ketemu Allah Ketemu Allah Memang Di Akhirat Tapi Kan Ada Ketemu Allah Di Dunia Namanya Solat Jadi Kalau Sampai Yang Pengen Solat Ketemu Allah Itu Perasa Bahagia Ya Diiringi Puasa Gus Jeleb Lagi Masya Allah Ini Sebuah Hal Yang Sangat Indah Bergegas Kalau Itu Panggilan Allah Kita Bergegas Hatta Kita Selemah Lemahnya Dalam Kadaan Iman Sedang Turun Maka Yang Pertama Catatannya Jangan Kehilangan Yang Fardu Yang Namanya Fardu Itu Minimal Harus Dijaga Karena Fardu Itu Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Ketiga Tadi Disebutkan Dalam Surah Al-Imran Wasari'u Ila Maghfirat Min Rabbikum Wajannatin Arduhas Samawat Wal Art Bahwasanya Kita Berlomba Dalam Soal Mendapatkan Ampunannya Allah Kalau Ada Orang Yang Tidak Merasa Berdosa Dialah Yang Paling Berdosa Ong Kita Ini Habis Sholat Itu Yang Dibaca Pertama Habis Sholat Kita Yang Dibaca Pertama Dikir Seba Ada Sholat Apa Istighfar Habis Sholat Aja Istighfar Apalagi Habis Maksiat Habis Sholat Saja Kita Dituntun Untuk Istighfar Apalagi Habis Habis Maksiat Ini Sebuah Tanda Betapa Yang Namanya Istighfar Mohon Ampun Kepada Allah Itu Suatu Yang Patut Menjadi Perlombaan Di Antara Kita Sampai Ditegaskan Oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahim Allah Apa Kata Beliau Kalau Kamu Tidak Mampu Bersaing Dengan Orang Orang Soleh Dalam Amal Ibadah Maka Berlomba Lombalah Dengan Para Pendosa Dalam Istighfarnya Kalau Kamu Tidak Mampu Bersaing Dengan Orang Orang Soleh Dalam Amal Ibadah Maka Berlomba Lombalah Dengan Orang Berdosa Dalam Istighfarnya Memang Yang Namanya Istighfar Ini Masya Allah Kata Sayyidah Aisyah Umun Muminin Radiyallahu Anha Tubaliman Wajada Fikitabihi Istighfar Kathira Nanti Kalau Sudah Tiba Hari Hari Penyerahan Catatan Amal Yang Paling Bahagia Itu Orang Yang Mendapati Di Dalam Catatan Amalnya Ada Banyak Istighfar Kenapa Belum Menyampaikan Begitu Kalau Soal Amal Pak Mau Amal Sebanyak Apapun Amal Sebanyak Apapun Itu Dipakai Untuk Membalas Nikmat Allah Saja Tidak Akan Impas Tapi Yang Paling Beruntung Yang Paling Beruntung Paling Bahagia Kelagi Hari Mendapatkan Catatan Amal Adalah Orang Yang Mendapati Dalam Catatan Amalnya Ada Banyak Istighfar Ini Sebuah Hakikat Yang Terakhir Adalah Apa Yang Disampaikan Allah S.W.T. Surah Az-Zariyat 51 Bahwa kita Kalau sudah Jelas Tujuannya Kepada Allah Kepada Allah Kita Berlari Dalam Kasus Apapun Kepada Allah Kita Bergegas Kalau itu Soal Maksiat Berpalingnya Larinya Menuju Allah Kayak Nabi Yusuf Nabi Yusuf Digoda Dengan Godaan Yang Sangat Memabukkan Dengan Godaan Yang Sangat Luar Biasa Berat Yang Dia Lakukan Lari Pak Nggak Tau Pokoknya Nanti Gimana Yang Pertanya Lari Dulu Lari Pun Bajunya Sobek Baju Sobek Karena Lari Yang Sobek Belakang Maka Itu Menjadi Pembela Tentang Saksi Tentang Kebenarannya Pokoknya Pokoknya Melayu Kata Ulama Kita Terdahulu Kalau Ada Kemaksiatan Lari Kalau Ada Hal Yang Membahayakan Keimanan Kita Lari 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 Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Juga Dalam Ketaatan Nabi Musa Alayhi Salam Itu Ketika Menuju Allah Dia Sampai Meninggalkan Kaum Ya Allah Aku Bergegas Menuju Engkau Supaya Engkau Ridha Kepadaku Aku Bergegas Kepadamu Ya Allah Supaya Engkau Ridha Karena Allah Itu Kalau Kita Datang Sejengkal Dia Datang Menyambut Kita Sehasta Kalau Kita Datang Sehasta Dia Menyambut Kita Sedepa Kalau Kita Datang Dengan Berjalan Kepadanya Maka Dia Datang Menyambut Kita Dengan Berlari Lari Kecil Maka Kalau Fafirru Ilallah Berlarilah Menuju Allah Kita Bisa Bayangkan Seperti Allah Seperti Apa Allah Akan Menyambut Menyambut Kita Maka Kepada Allah Berlari Hati Kita Berlarinya Menuju Kepada Allah Hati Kita Menuju Kepada Rengkuhan Allah Menuju Kepada Lindungan Allah Dari 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 Segala Sesuatu Yang Menjadi Ujian Ujian Kita Di Dalam Kehidupan Kemana Arah Tujuan Hidup Kita Kepada Allah Bagaimana Kita Menjalani Hidup Kita Soal Rejeki Berjalan Saja Soal Ingat Allah Bergegas Soal Ampunan Berlomba Lomba Dan Soal Menuju Allah Lari Menuju Allah Terima Terima Kasih Demikian Kajian Kita Sore Hari Ini Saya Kembalikan Kepada Pembacara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh